Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arman Suryanugraha, NPM 1908-260063 dari PKPK Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang fraktur. Jadi, dimulai dari pengertian fraktur. Fraktur adalah gangguan dari kontinuitas normal dari suatu tulang. Jika terjadi fraktur, maka jaringan lunak di sekitarnya juga sering kali terganggu. Radiografi sinar ek dapat menunjukkan keberadaan cedera tulang. Tetapi tidak mampu menunjukkan otot atau ligamen yang robek, sarap yang putus, atau pembuluh darah yang pecah, sehingga dapat menjadi komplikasi pemulihan klien. Dan ini gambaran dari fraktur. Bisa kita lihat. Dan etiologi dari fraktur sendiri. Jadi, tekanan berlebihan atau trauma langsung pada tulang menyebabkan suatu retakan, sehingga mengakibatkan kerusakan pada otot dan jaringan. Kerusakan otot dan jaringan akan menyebabkan perdarahan edema dan hematoma. Lokasi retak mungkin hanya retakan pada tulang, tanpa memindahkan tulang manapun. Fraktur yang tidak terjadi di sepanjang tulang dianggap sebagai fraktur yang tidak sempurna, sedangkan fraktur yang terjadi pada semua tulang yang patah dikenal sebagai fraktur lengkap. Dan penyebab dari fraktur dapat dibedakan menjadi cedera traumatik pada tulang disebabkan oleh cedera langsung, adalah kukulan langsung terhadap tulang sehingga tulang patah secara spontan. Kedua, cedera tidak langsung adalah kukulan langsung berada jauh dari lokasi benturan. Misalnya jatuh dengan tangan terjulur, sehingga menyebabkan fraktur klavikula. Yang ketiga, ada fraktur yang disebabkan kontraksi keras yang mendadak. Dan selain cedera traumatik, ada fraktur patologi. Kerusakan tulang akibat proses penyakit dengan trauma minor, mengakibatkan tumor tulang adalah pertumbuhan jaringan baru yang tidak terkendali. Ada infeksi seperti osteomelitis, dapat terjadi akibat infeksi akut, atau dapat timbul salah satu proses yang progresif. Dan selanjutnya ada rakitis, dan ada secara spontan disebabkan oleh stres tulang yang terus menerus. Dan selanjutnya kita perlu mengetahui tentang tanda dan gejala terjadinya fraktur. Antara lain ada deformitas, pembengkakan dari perdaraan lokal yang dapat menyebabkan deformitas pada lokasi fraktur. Spasme otot dapat menyebabkan pemindekan bungkai. Deformitas rotasional atau angulasi dibandingkan sisi yang sehat, lokasi fraktur dapat menyebabkan deformitas yang nyata. Selanjutnya bisa kita jumpai adanya pembekakan. Edema dapat muncul segera. Sebagai akibat dari akumulasi cairan serosa pada lokasi fraktur, serta ekstrapasasi darah ke jaringan sekitar. Dan selanjutnya ada memar, seperti karena perdaraan seputan pada lokasi fraktur. Dan ada spasme otot. Spasme otot involuntar berfungsi sebagai bidai alami untuk mengurangi gerakan lebih lanjut dari fragment fraktur. Dan selanjutnya ada nyeri. Nyeri akan selalu mengiringi fraktur. Intensitas dan kemarahan dari nyeri akan berbeda-beda pada masing-masing klien. Nyeri biasanya terus menurus mengingat jika fraktur dimobilisasi. Hal ini terjadi karena spasme otot. Fraktur yang bertindihan atau cedera pada struktur sekitarnya. Selanjutnya ada ketegangan. Di atas lokasi fraktur disebabkan oleh cedera yang terjadi dan kehilangan fungsi. Hilangnya fungsi terjadi karena nyeri yang disebabkan fraktur atau karena hilangnya fungsi mengungkir lengan pada tungkai yang terkena. Kelumpuhan juga dapat terjadi dari cedera syarap. Dan selanjutnya ada gerakan abnormal atau gravitasi. Dan gravitasi. Manifestasi ini terjadi karena gerakan dari bagian tengah tulang atau gesekan antar fragment fraktur. Selanjutnya ada juga perubahan neurofaskular. Cedera neurofaskular terjadi akibat kerusakan syarap perifer atau struktur vaskular yang terkait. Klien dapat mengeluhkan rasa kebas atau kesemutan atau tidak terabah nadi pada daerah distal dari fraktur. Selanjutnya ada syok. Fragment tulang dapat merobek pembuluh darah. Perdarahan besar atau tersembunyi dapat menyebabkan syok. Dan selanjutnya saya ingin membahas klasifikasi fraktur dapat dibedakan menjadi fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Untuk derajat keparahannya ada derajat 1 luka kurang dari 1 cm dan kontaminasi minimal derajat 2 luka lebih dari 1 cm kontaminasi sedang dan derajat 3 luka melebihi 6 hingga 8 cm ada kerusakan pada jaringan lunak saraf, tendon kontaminasi banyak fraktur terbuka dengan derajat 3 harus segera ditangani karena resiko infeksi. Dan selanjutnya ada faktor resiko yang perlu kita perhatikan yaitu dengan perusahaan lanjut biasanya pada wanita untuk usia yang di atas 50 tahun perlu kita waspadai dan kaya hidup yang kurang aktif bergerak atau sedentary lifestyle dan kurangnya asupan nutrisi terutama kalsium dan vitamin D mengonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol menderita reumatoid atritis diabetes gangguan saluran perdanaan atau gangguan pada kelajar endokrin dan ini perlu kita waspadai semuanya dan ini merupakan prinsip dari pengobatan fraktur ada 4M recognition, reduction, retention, dan rehabilitation untuk recognition kita diagnosis dan kita nilai frakturnya lokasi faktur bentuk fraktur dan menentukan teknik yang sesuai untuk pengobatan komplikasi yang mungkin terjadi selama dan sesuai pengobatan untuk reduksi kita reduksi fraktur jaga kekakuan jaga deformitas serta perubahan osteoartritis untuk retention kita lakukan imobilisasi fraktur dan rehabilitation mengembalikan aktivitas fungsional semaksimal mungkin dan ini ada apa nata laksananya dan yang non-operatif dan operatif untuk yang non-operatif ada reduksi imobilisasi dan pemeriksaan dalam proses penyembuhan untuk yang operatif yang relatif apabila ada indikasi yang absolut itu adanya fraktur terbuka cedera vaskuler fraktur dengan sindroma compartment cedera multiple yang relatif apabila ada pemendekan fraktur tibia dan fibula intak fraktur tibia dan fibula dengan level yang sama dan selanjutnya ini cara mencegah atau untuk menjaga kesehatan tulang yang pertama yang pertama ada olahraga teratur ada diet sehat yang kaya akan nutrisi untuk tulang biasanya mengandung vitamin D dan kalsium kita menghindari kebiasaan bahaya hidup yang tidak sehat dan meneteksi dini faktor risiko yang sudah saya sebutkan tadi dan jika ada faktor risiko yang tinggi lakukan pemeriksaan dan pengobatan di fasilitas kesehatan terutama bisa kita lakukan screening lebih dahulu dan ini komplikasi apabila terjadinya fraktur antara lain shock sindrom emboli lemak sindrom kompartemen kerusakan arteri infeksi avascular necrosis dan ini ada kutipan para favorit Rasulullah yaitu berenang berguda dan memanah dan segala suatu yang dalamnya tidak mengandung si kurulah merupakan berbuat asia-sia senda gurul dan pertemainan kecuali empat perkara yaitu senda gurul dengan suami dengan istrinya melatih kuda berlatih memanah dan mengajarkan renang dan ini cara pencegahan dari covid-19 yang pertama perlu kita rajin mencintakan pakai sabun dan menggunakan masker apabila kita batuk dan pilek mengonsumsi gizi seimbang seperti sayur dan buah rajin olahraga dan istrinya cukup hati-hati dengan kontak dengan hewan dan jangan mengonsumsi daging yang kurang masak jadi kita harus masak dulu sampai matang jika batuk pilek dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan untuk pendapatan penanganan yang tepat dan cukup sekian dari saya apabila ada pertanyaan atau yang ingin diskusikan silakan bertanya dan cukup sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh